Pemirsa aparat Polres Tebo Jambi menangkap seorang pria beristri yang tega memperkosa seorang gadis tunanetra. Teganya lagi pelaku yang sering numpang makan di rumah korban memperkosa korban saat ayah korban yang juga temannya sendiri sedang pergi berladang. Kasus perkosaan terhadap gadis di bawah umur juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia selama beberapa waktu terakhir ini. Dan berikut adalah rangkumannya. AS benar-benar tega Bagaimana tidak pria beristri dengan tiga anak warga dusun Sentano Jaya, Desa Balai Rajo, Kabupaten Tebo Jambi ini tega memperkosa anak temannya sendiri. Perkosaan berawal saat AS datang ke rumah korban yang saat itu tengah sendiri lantaran ditinggalkan ayahnya berladang. Pelaku memang sering datang ke rumah korban untuk meminta makan. Apalagi pelaku dan ayah korban pun adalah tempat dekat. Korban yang baru berusia 13 tahun juga tidak pernah merasa curiga dengan kedatangan korban untuk meminta makan. Usai makan itulah pelaku memperkosa korban dan langsung melarikan diri. Saat ayah korban pulang dari ladang, korban pun melaporkan perbuatan bejad pelaku yang diteruskan ke Polsek 7 Koto Ilir. AS kemudian ditangkap saat bersembunyi di pondok temannya. Kok kamu masih tegang melakukan itu anak itu masih kecil dengan kondisi kayak itu? Karena hati aku senang pak. Hah? Senang. Kok ancam gak? Kok ancam? Ancam gak pernah pak. Hah? Gak pernah pak ancam. Dan keterangan korban, korban tidak merasa pacaran karena korban sendiri adalah masih berumur 13 tahun. Jadi juga korban merupakan unanitra. Selain di Jambi, kasus perkosaan juga terjadi di Jawa Timur. Seorang pria yang juga residivis kembali dibekuk polisi karena hendak memperkosa seorang perempuan warga kecamatan Ponggok, Kabupaten Bliten. Aksi pemuda 22 tahun ini bermula saat ia berkenalan dengan korbannya di jejaring sosial. Selanjutnya, tersangka dan korban berjanjian bertemu di pematang sawah. Tergoda dengan paras cantik korban, tersangka berusaha memperkosanya. Namun gagal dilakukan lantaran korban berteriak. Tersangka pun melarikan diri dengan membawa ponsel milik korban. Namun pelaku berhasil ditangkap polisi. Sementara itu, di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung, seorang pria juga diringkus polisi lantaran mencabuli anak di bawah umur. Mirisnya, korban yang masih berusia 14 tahun tersebut dicabuli pelaku berulang kali hingga hamil 8 bulan. Pelaku berinisial ID yang sudah beristri dengan satu anak ini ditangkap polisi di kediamannya di kota Pangkal Pinang. Sementara di tempat lain, polisi juga menangkap seorang honorer di Pemda Bangka Selatan berinisial JS. Terkait kasus asusila dengan korban anak di bawah umur. Pria 39 tahun ini dilaporkan telah mencabuli korban yang berusia 17 hingga berulang kali sejak saling kenal setahun lalu. Atas perbuatannya, kedua pelaku pencabulan tersebut terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari sejumlah daerah, kontributor AI News melaporkan.